Al-Fatihah Dari sepuluh adab yang akan dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini Yaitu adab bertamu Adab yang pertama dahulu apa? Adab salam Hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang adab yang ketiga Adab yang kita butuhkan setiap hari Karena ini terkait dengan cara kita untuk bisa hidup Yaitu adab makan dan minum Ikhrab Silahkan yang punya kitabnya dibuka halaman 17 Penulis pertama menyebutkan matangnya terlebih dahulu secara ringkas Yang ketiga kata beliau Ucapkanlah sebelum engkau makan dan minum Bismillah Ini adab makan yang pertama Dan makanlah dengan tangan kananmu Adab yang kedua Dan makanlah makanan yang terdekat dengan posisimu Ini yang ketiga Kalau engkau sudah selesai makan Maka jilatilah Jilatilah jari-jarimu Ini adab yang berapa? Empat Dan ucapkanlah Berapa adab? Lima adab Kita bahas satu per satu Dan pagi ini kita hanya akan membahas adab yang pertama Yaitu mengucapkan Apa tadi? Bismillah sebelum makan dan minum Ikhrab Qal worship Uf маг Assalamualaikum Ufakahullah Dan al-adab 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 A-adab Al-adab 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 Yang pertama Kapan mengucapkan Bismillah sebelum makan Dan minum Beliau disini mengatakan Maksud dari membaca Bismillah Saat makan dan minum adalah Sebelum memulai Makan dan minum Sebelum memulai makan dan minum Jadi bukan ketika makan Baru baca Bismillah, bukan Begitu kita Bermaksud, berniat Untuk makan dan minum Maka sebelum kita melakukan aktivitas itu Sebelum kita Pegang makanan itu Dan kita arahkan ke mulut kita Atau sebelum kita Mengarahkan gelas Ke mulut kita Sebelum itu kita ucapkan apa Bismillah Jadi mengucapkan Bismillah Adalah sebelum memulai Aktifitas tersebut Ini adalah pembahasan Pertama terkait dengan Membaca basmala Sebelum makan dan minum Baik Terima kasih telah menonton! 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 Apakah kita mengucapkan Bismillah Atau kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Beliau menyampaikan dalil terlebih dahulu Dalam hadith yang sahih Nabi SAW mengatakan Ya gulam sammillah Wakul biyaminika Wakul mimma yalik Ini hadith landasan kita disuruh untuk membaca Bismillah Le Ya gulam Na Sammillah Ucapkanlah Atau sebutlah nama Allah Itu hadith yang sahih bunyinya seperti itu Sebutlah nama Allah Nah menyebut nama Allah ini Maksudnya seperti apa? Menyebut nama Allah itu apakah maksudnya kita Mengucapkan Hanya Bismillah saja Atau kita mengucapkan secara lengkap Bismillahirrahmanirrahim Beliau menyampaikan disini Ada hadith tadi Dalam riwayat lain Tadi kan hadith dalam sahih Nah ini ada riwayat lain Yang ada di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir Tari'im At-Tabarani Disitu disebutkan secara gamblang Redaksinya Seperti apa Jadi dalam riwayat itu Riwayat yang kedua ini Dijelaskan bahwa Nabi SAW Pesan kepada Gulam ini Untuk mengucapkan Bismillah Jadi redaksinya secara tegas Nabi menyebutkan apa? Bismillah Kalau tadi Riwayat yang pertama kan cuma Ucap atau sebutlah nama Allah Ya sebutlah nama Allah Ini bisa Diucapkan dengan Bismillah Bisa juga dengan di ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim Tapi riwayat At-Tabarani Itu secara tegas Menyebutkan Redaksinya adalah apa? Bismillah Nah Boleh enggak Kita itu Nambah Kalau tadi kan Riwayat At-Tabarani Kan menyebutkan Bismillah Boleh enggak kita tambahi Jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim Boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya Boleh atau tidak? Boleh Ya Kalau ditanya Boleh atau tidak Jawabannya apa? Boleh Kenapa? Karena riwayat yang ada Di dalam sahih Jadi Menyebutkan Semillah Bacalah Sebutlah nama Allah Sehingga bisa mencakup Mengucapkan Bismillah saja Atau mencakup apa? Bismillahirrahmanirrahim Jadi kalau pertanyaannya Boleh atau tidak Jawabannya apa? Boleh Tapi pertanyaannya Afzulmana Afzulmana Sebelum makan Kita mengucapkan Redaksi Bismillah Atau Bismillahirrahmanirrahim Kalau pertanyaannya Afzulmana Maka terjadi Perbedaan pendapat Diantara para ulama Mana yang lebih afzal Kita akan baca Fasziyadadu Alayha Bidhikrirrahman Aubidhikrirrahmanirrahim Aubidhifatih Wairihima Minal asma'il husna Aubidhihima 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 Kaan yakul Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Aubidhihima Bismillahirrahmanirrahim Kul dhalika Yatahqaq Bihil amr Wa ziyadah Falati Bihah Asalat Minhus Tasmiyah Faqala Bismillah Thum Mazada Alayha Mazada Faqtala Alayhi selamat menikmati 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 kalau seandainya kita lupa lupa baca bismillah apa yang mesti kita lakukan beliau penulis mengatakan ada dua kondisi lupanya ingatnya ketika makannya belum selesai atau ingatnya setelah makan kenapa selesai ada berapa kondisi dua kondisi kalau seandainya ingatnya tengah-tengah makan berarti makanannya sudah habis atau belum belum baru dapat berapa separoh ya gak mesti separoh mungkin baru dapat tiga perempat tiga perempat ya atau baru dapat tujuh perlapan tinggal seberapa tinggal seberlapan kata beliau kalau belum selesai maka boleh disusulkan boleh disusulkan dengan mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi apa bacaannya bismillahi fi awalihi wa akhirihi jeneng lebih dawa ya ya salah ya kalau kita baca di awal cukup apa bismillah apa artinya bismillahi fi awalihi wa akhirihi dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir di awal itu maksudnya ya kita itu baca bismillah untuk makanan-makanan yang sudah terlanjur apa dimakan dan belum baca basmala sekaligus untuk makanan-makanan yang akan kita makan itu maksud dari fi awalihi wa akhirihi kenapa kok makanan yang sudah terlanjur kita makan juga kita bismillahi karena mungkin saja makanan itu adalah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai makanan yang sudah terlanjur kita makan ini kelewat dari doa karena salah satu fungsi dari doa kita baca bismillah sebelum makan itu adalah agar makanan yang kita makan ini mendatangkan apa keberkahan buat kita sehingga ini kondisi yang pertama apa kondisi yang pertama kapan ingatnya belum selesai makan masih ada sisa makanan belum selesai kita makan maka saat itu disunahkan untuk membaca apa tadi bismillahi fi awalihi wa akhirihi kondisi yang kedua kata beliau adalah kalau ingatnya sudah selesai ya makan bakso sudah dua mangkok sudah dua mangkok selesai dan sudah rampung sudah kenyang bisa antuk ya apa yang mesti dilakukan kata beliau falayusro'ul itiyanubiha maka tidak disyariatkan untuk membaca bismillah ataupun membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi terus kepriwe ya sudah terlanjur makanya besok-besok apa besok-besok diingat-ingat dibiasakan diingat-ingat ini yang beliau sampaikan dan kita pelajari pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita kita ulangi baca bismillah kapan sebelum mulai makan atau sebelum mulai minum redaksinya bagaimana afdolnya bismillah boleh enggak bismillah rahman rahim boleh tidak papa kemudian kalau lupa ada berapa kondisi dua kondisi yang pertama masih sisa makanan belum rampung belum habis maka apa yang kita ucapkan bismillah hi fi awalihi wa akhirihi kondisi yang kedua apa itu sudah selesai makan habis semua maka saat itu bagaimana tidak disunahkan untuk membaca bismillah ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya bagaimana pembagiannya kelas 2 dan kelas 1 ada berapa orang angkat tangan nah sudah atau begini aja dibagi dua aja mau kelas 1 kelas 2 kelas 3 pokoknya dibagi dua atau soft aja pakai soft ya misalnya soft 1,2,3 lantai 2 misalnya soft berikutnya lantai 3 gitu aja ya dibagi gitu aja 1,2,3 lantai 2 terus sisanya lantai 3 untuk ibu-ibu gak tahu mudah-mudahan sih ada ibu-ibu tolong untuk tempat lansia putrinya di pel ya kemudian kamar mandinya dibersihkan untuk bapak-bapak monggo silahkan bersih-bersih di luar ya keliling termasuk yang jalan depan masjid ini juga ada yang bersih-bersih di kamar mandi putra dan lansia dan ruang lansia putra mudah-mudahan Allah memberkahi amal soleh kita Wallahu ta'ala a'la wa'alam subhanakallahumma bihamdika ashabuallaha illaha illa anta astagfirullah kata bilaik assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati